Doshita Oke teman-teman Jadi di video kita kali ini Gue akan ngebahas Sesuai di judul ya Bang 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 unit-unit apa aja yang harus gue dapetin bang Unit mana dulu yang harus gue dapetin bang Di video kali ini gue akan ngebahas itu teman-teman ya Dan gue akan ngebagi jadi 3 unit ya Yang pertama itu unit esensial yang harus kalian dapetin Yang kedua itu adalah unit support Yang ketiga itu unit mind damage kalian Yang harus ada teman-teman ya Mind damage Ini gue bahas paling akhir Kalau kalian cuma butuh mind damage doang Ya kalian bisa skip nanti ke paling akhir Gue kasih timestamp juga Kalian bisa tau jadi ya Atau kalau misalkan kalian butuh support doang Yang bagus apa Kalian ya skip juga ke yang bagian support Kalau kalian pengen tau unit apa aja yang harus kalian dapetin esensial Kalian skip ke bagian itu juga gak apa-apa Dan by the way kalau misalkan gue ada yang kurang Ya kalau misalkan gue ada yang kurang Atau apa segala macem Komen di bawah aja cuy ya Komen di bawah Oke kalian bisa benerin gue gak apa-apa Oke Ya sekarang kita mulai dari unit yang esensial dulu Yang paling penting yang harus kalian dapetin oke Ya itu udah pasti money cop Itu udah pasti pak Paling penting money cop Yang pertama itu kalian pilihannya banyak Ada speed wagon Ada bulma Lalu ada nami Ya nami Cuman ada 3 money cop teman-teman Nami Dan nami ini gratis dapetin Nami kalian bisa dari game pass doang Ya gampang Gak ada alasan pak Kalian gerinding nami itu gampang gitu kan Tinggal snorri dynamic pun bisa gitu kan Jadi kalian gak ada alasan Untuk males bang dapetinnya bang Lama bang farmingnya bisa Emang lama Tapi bisa ya dapetin nami ini Dan nami pun itu bagus pak Buat damage ya Damagenya juga lumayan Kalau udah di evolve Dia damagenya 20 ribuan Jadi lumayan bagus teman-teman Kalian bisa pake nami dulu sementara Kalau kalian gak punya unit damage teman-teman ya Dan dia pun hybrid lagi Gege gak Dari awal hybrid Jadi kalian gak perlu heal unit juga Awal-awal pake dia doang bisa gitu kan Kayaknya bagus banget ya deh Oke Sekarang kita move on ke unit support Teman-teman ya Unit support dulu oke Nah untuk unit support ya Unit support itu ada banyak pak ya Ada bleed Ada slow Ada buat naikin damage ya Lalu ada untuk nge-freeze Ada untuk nge-stun Ada untuk nge-dismember Ada untuk nge-timestop Jadi banyak Gue akan coba untuk kasih tau Satu-satu yang gue pake aja oke Sebenernya banyak itu Kayak yang semacam dismember Curse ya Itu gue Kebanyakan gue gak pake Ya Kebanyakan gue gak pake Tapi tetep ntar gue akan kasih tau Yang rekomendasi apaan oke Jadi untuk unit support Yang kebanyakan orang pake Dan gue pun pake yang pertama Yaitu udah pasti Slow pak Slow ya Slow itu penting banget Di game ini slow penting banget Jadi kalo untuk slow Gue rekomen kalian Itu pake si Emily Tapi Emily ini kan Kalian udah gak bisa dapet lagi ya Emily ini kalian udah gak bisa dapet Mana sih Emily gue Nah Emily Nah Emily Ini kalian udah gak bisa dapet lagi Karena dia dapet ini cuman dari Update 7 Yang room 100 temen-temen ya Kalian gak bisa dapet kan Nah kalo kalian gak bisa dapet Emily Pake Todoroki aja bisa Todoroki epic pak Ini epic Kalian tinggal tunggu aja di epic gitu kan Muncul Gacha Dapet Pasti dapet pak Epic Karena dia gampang Legendary aja gak gitu kan Dan dia nge-slow Bagus Dia nge-burn juga Tapi Ya 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 begitulah Burnnya gak ada damage lah ya Unique epic Apa yang diharapin gitu kan Damage Masa enggak dong Gitu kan Yaudah Ini buat nge-slow Bagus banget Gue masih pake ini bahkan temen-temen Sampai story paling akhir pun Gue masih pake Todoroki yang Itu tuh Todoroki epic ini Masih gue pake Jadi emang bagus gitu kan Lalu kalo misalkan kalian Gak mau Emily Emily Eh Emily Males bang Gak bisa di-evolve gitu kan Karena ini Emily emang gak bisa di-evolve Damagenya emang gak gede-gede banget lah Biasa aja gitu kan Ada Bagus pak ya Nge-slow Nge-damage burn juga Dia lumayan bagus Dan dia harus di-evolve temen-temen ya Dia ya Ini udah ultimate slow lah Si Mochi ini temen-temen ya Tapi biasanya orang pakenya Paling Emily sih Karena ya Emily Ya cuma satu kali taro gitu kan Udah cukup kelar gitu kan Gak perlu Gak perlu di-evolve segala macem Sedangkan kalo ini Ya kalian mesti e-evolve dulu E-evolve dulu Baru dia bisa nge-slow temen-temen ya Oke itu dia untuk slow Sekarang yang biasa orang pake Itu burn juga Unit burn Untuk saat ini temen-temen ya Dan untuk unit burn Saat ini itu paling bagus Itu adalah Hitachi Ini udah paling the best Untuk burn ya Untuk saat ini Cuman dia gak bisa nyerang air unit Udah itu doang sih Tapi dia untuk saat ini Unit burn paling baik dia Dan kalian pakein relic-nya juga nih Mangekyo udah paling bagus pak Udah gak mati-mati tuh api kalian sumpah Lalu ada juga kalo burn Yang menurut gue bagus Genos juga lumayan bagus Kalian perlu evoke juga ya Biar dia sakit gitu damage-nya kan Lalu kalo kalian mau susah Ada Yamamoto Yamamoto itu bagus banget Karena dia AOE Full AOE Burn Itu sakit lagi damage-nya gitu kan Itu bagus juga Cuman ya Itu susah dapetinnya ya Kalian mesti Trading mungkin sekarang Karena emang udah gak bisa dapetin lagi gitu kan Lalu ada Madara Madara juga lumayan bagus Ini juga nih Siflit Admiral Akaino juga nih Nge-burn juga Madara ini juga lagi bagus Lagi di-buff juga Walaupun damage-nya ya Pasti kalah sama Hitachi gitu Gitu kan Ini Akaino Dia bagus banget pak Karena gue Divine sih Damagenya bisa Sampai 40 ribu lebih lah Untuk nge-burn itu lumayan sakit Tapi emang Tetap Pak Hitachi One of the best sih Untuk burn ya The best ya Cuman unit burn itu Gak krusial teman-teman ya Jadi kalo kalian misalkan Belum punya slow Belum punya Yang buat naikin damage itu Belum naikin damage-nya Belum gue bahas gitu kan Yang belum Belum punya yang buat naikin damage Nah kalian Utamain yang mereka dulu Slow Naikin damage Freeze Nah itu kalian utamain Itu dulu Sama time stop juga boleh sih Kalo kalian mau gitu kan Burn itu ya Burn oke lah Buat ngancurin shield Bisa gitu kan Karena dia emang kebanyakan Dipake untuk ngancurin shield sih Dan untuk nambah DPS aja gitu kan Burn itu Jadi gak begitu Gak begitu penting banget Kalian harus dapetin Dapetin yang penting Buat kalian dulu teman-teman ya Oke Tadi untuk burn Sekarang Gue akan bahas ya Untuk naikin damage dulu Yang naikin damage ini Penting banget pak Kalian untuk support Harus dapetin dulu Unit yang buat naikin damage Yaitu ada Sakura Where's my Sakura Ah ini Sakura Dia gampang dia Cuma rare doang aja Gampang banget pak Kalian harusnya bisa dapet sih Dan ini Sakura lumayan banget Dia naikin damage itu 10% langsung Gak perlu kalian pake ability Kayak on win Ini on win juga Salah satu unit buat naikin damage Tapi khusus physical Lalu ada Wendy Wendy itu Unit untuk naikin damage Khusus magic Teman-teman ya Jadi untuk Naikin damage Ada Wendy Ada Sakura Ada or win Ya itu Itu dia teman-teman ya Lalu sebenernya ada lagi Ini sih Siapa sih namanya Si Kisoka Kisuke ya Kisuke ini teman Kisuke ini dia Gue Gak Dia gak naikin damage sih Dia tuh naikinnya range Naikin range Naikin SPA kalau gak salah Jadi SPA tuh jadi lebih rendah Dan range nya lebih naik Tapi ya Gak penting lah Kalian gak penting Untuk dapetin dia juga Karena gak banyak yang pake juga cuy Gak ada yang pake bahkan Gak ada yang pake Biasanya orang pake Buat naikin damage doang gitu kan Antara Sakura Atau on win Atau si Wendy Udah itu doang Tiga Nah kalau untuk Sakura Ini bagus banget dipake Untuk unit-unit yang emang damage nya Dari awal gede pak ya Kayak Boros Kayak Aizen Kayak S-Dead Nah itu unit-unit kayak gini Yang damage nya dari awal gede Itu dia bagus banget Kalau dikasih Sakura Dan itu bagus banget Kalian gak perlu pake ability gitu kan Kalau kalian pake Wendy Itu kalian mesti pake ability nya pak Baru dia damage nya naik Begitu juga dengan on win Kalian pake on win Itu kalian pake ability nya Dia baru naik damage nya Jadi ya Ya begitulah temen-temen ya Itu untuk naikin damage Itu kalian harus punya Paling gak Paling gak Satu lah Paling gak Sakura lah Paling gak Sakura Kalau kalian gak mau dapetin on win Gak mau dapetin Wendy dulu Paling gak Sakura kalian harus dapet Karena ini gampang Cuma rare lah ya Anjir Masa rare aja gak bisa sih Gampang gitu kan Oke Itu dia untuk Naikin damage Temen-temen ya Lalu Untuk unit support selanjutnya Itu adalah freeze Freeze Nah ini nih Ini yang gue suka juga ya Freeze ada banyak pilihan Yang pertama ada SD Kalau kalian niat untuk grinding nya Karena ya SD ini emang Agak susah dapetin ya SD ya Kalian bisa dapetin SD Dari freeze portal ya Dari portal yang ini nih Portal yang ini Dan untuk dapetin freeze portal Frozen portal ini Kalian mesti Main kayak challenge event Di dalam play ini Kalian lurus aja Ntar ada event Nah kalian masuk Nah main challenge itu Ntar dapet tuh Dapet kayak portal-portal Nah baru kalian bisa main Temen-temen ya Nah itu susahnya disitu pak Makanya sampe sekarang Gue males lagi gitu kan Dapetinnya gue hoki banget Bisa dapet SD gitu Kalau gak mah gue udah males sih Farming ini Ya SD untuk ngefreeze Itu paling bagus pak Karena dia AOE Walaupun dia SP nya emang lama sih Tapi ya Bagus lah Dia termasuk yang salah satu Yang paling bagus Karena damage nya juga gede gitu kan Lalu untuk freeze yang kedua Ada Aokiji Ya Aokiji ini gratis Kalian bisa dapetin Dari Menyelesaikan Cake pass yang sebelumnya Kalau sekarang kan ini Battle pass nya Cloud Hunt ya Yang sebelumnya itu Namanya Cake pass Temen-temen ya Dan itu unit yang paling akhir Itu Aokiji Aokiji itu bagus juga Dia Lumayan Lumayan oke lah ya Evolve nya juga gak begitu susah Ya bagus lah Pokoknya bagus lah Aokiji ini Tapi kalau misalkan kalian gak punya Yaudah dapetin yang lain Banyak yang lain Banyak yang lain bisa ngefreeze juga gitu kan Contohnya kayak Grey Grey Devil Slayer Ini juga dia ngefreeze Lumayan bagus banget Bahkan sebelum kalian evolve pun Ya ini kan udah di evolve nih Sebelum kalian evolve pun Itu tuh dia udah ngefreeze Jadi bagus banget Ya Bagus banget Gila itu Lalu ada Jotaro Setau gue ya gak sih Jotaro Bukan Jotaro yang ini ya Jotaro yang ini tuh time stop Beda Dia tuh Jotaro yang satu lagi Jotaro yang serius Mana Jotaro serius Ya pokoknya Jotaro serius lah temen-temen ya Jotaro serius Itu dia juga Nah ini nih Jadi Ini juga dia ngefreeze Setau gue temen-temen Kalau gue salah Tolong dimenerin ya Kalian komen di bawah aja Tapi setau gue Dia kalau dia udah di evolve Ya ini kan masih Jokujo serius Nanti namanya jadi Jokujo the world Nah udah the world Nah itu dia ngefreeze temen-temen ya Bagus banget Ya lalu ada lagi Kalau misalkan kalian gak mau dapetin yang mythic Ah mythic susah bang Cuman support buat ngefreeze doang Gitu susah kan Yaudah kalian Dio Dio bisa Tapi Dio itu kalian mesti Naikin dulu Kalian upgrade dulu Beberapa kali Baru dia bisa ngefreeze Sedangkan kalau kayak Aokiji Grey Ice Queen Itu dari awal Dia udah ngefreeze Jadi udah bagus banget lah temen-temen ya Lalu ada juga Kalau kalian gak mau Dio gitu kan Ada juga Rukiya Rukiya juga nih Dia ngefreeze Bagus juga temen-temen ya Kalian bisa dapetin dia Oke Ya itu dia untuk freeze Lalu untuk yang selanjutnya Yang krusial buat gue itu adalah Timestop Ya Timestop itu penting Super racingnya penting juga sih Walaupun gue jarang banget pake sih Sumpah walaupun gue jarang pake Tapi beberapa Ada di beberapa kesempatan Itu gue pake Kalau misalkan kayak Turnamen Turnamen kayak gini nih Turnamen Atau misalkan challenge Musuhnya fast enemy gitu kan Atau ya kalian portal segala macem Itu kan udah lumayan susah ya Kalian bisa pake Timestop juga Yang pertama itu adalah Gojo Ya Go Go Gojo Ini Gojo Time stopnya GG Damagenya GG Nah kalian bisa dapetin dia Dan dia limitless upgrade Kalian bisa infinite Upgrade berapa kali Suka kalian Kalau kalian niat grindingnya gitu kan Tapi gue gak Gue gak niat sih Jadi gue males naikinnya Yaudah pokoknya itu Untuk Gojo Bagus banget temen-temen ya Lalu Ada juga Jokujo yang Epic Nah Jokujo yang epic Ini juga Timestop Bagus Bagus banget Gak bohong kok Bagus Ini bagus Jadi kalau kalian males dapetin Gojo Dapetin dia Dia Timestop Bagus juga Lalu Kalau kalian niat gitu kan Ah gak mau Pokoknya yang susah-susah gitu kan Ada Dio of Raven Dio of Raven Nah silahkan Lalu Mampus-mampus lah Itu farming Dapetin Dio of Raven ya Itu tapi itu bagus banget Dio of Raven tuh Bagus banget buat Timestop pak ya Udah gitu deh Hybrid Damage-nya gila Wah itu the best lah Itu Dio of Raven Gue aja mau dapet Gak dapet sampai sekarang gitu kan Ya gitu lah Pokoknya temen-temen ya Itu untuk Timestop Lalu apa lagi ya Bleed paling ya Unit support Bleed Bleed Kepake Kalau misalkan Ada musuh yang Regen Itu doang sih Kalau musuhnya gak ada yang Regen Gue gak pake Dan emang Gue jarang banget pake juga Bleed sih Ini ngebleed juga Dapetinnya juga ya Ya sosok lah Kalian tinggal main Devil Contract yang disana tuh Kalian tinggal beli tuh Eh mana sih Devil Contract Nah ini si Makima Beli dari Makima Devil Contract Ya Itu kalian bisa dapetin Nanti ada kayak Devil Star gitu lah Atau kalian bisa tuker Bullet disitu dengan Devil Star Kalian buka Kalau kalian dapetnya beruntung Kalian dapetnya dia Langsung Gue pertama kali dapet Langsung dia sih Jadi Sangat beruntung Ini dia tuh Ngebleed dan dia physical Temen-temen ya Jadi lumayan bagus Atau Kalau kalian Males Farming untuk bleed Ah lah Buat bleed doang bang Buat ngecancel regen doang Gapain susah farming Ya kalian bisa pake Nobaba Ini salah satu Unit Legendary Yang menurut gue Menurut gue Recommended juga nih Ini sakit banget pak Damagenya sakit Dia heal unit Ya Heal unit juga Jadi kalian gak perlu Gak perlu Beli-beli Apa Kayak hybrid Yang udah di Evo Segala macem Gak usah Beli dia aja Udah paling mantep nih Kalian tinggal cari aja Di Legendary Udah gitu Legendary Gampang dapetnya Udah damage-nya sakit Ngebleed lagi The best The best The best ini Salah satu The best ini Waduh Lalu Ada juga Si Uzui Ya ini Uzui gratis juga sih Mana Uzui ini Uzui ini surprisingly Lumayan loh Untuk ngebleed ya Dia ngebleed juga nih Si Uzui ini ya Temen-temen ya Cuman ya Ini kan udah awal-awal banget ya Update 6 Gue gak yakin Kalian punya juga sih Kalau kalian mau Ngebleed juga Kalian bisa pake Joker Jouzui Jouzui Gue punya lah ya Punya kayak Jouzui I think I have Jouzui Gue semua Jouzui Apa udah gue buang ya Oh udah gue Udah gue Udah gue Ini kayaknya Udah gue Apa udah gue Sacrifice buat Aizen Kayaknya Jouzui juga bisa Buat ngebleed ya Cuman dia Mythic Jadi daripada kalian Dapetin Jouzui Mending kalian dapetin Chainsaw sekalian Lalu ada Levi juga Levi juga bagus Cuman ya Levi sama lah ya Daripada Levi Mending Chainsaw sekalian Jadi ya kayak gitu lah Gue sih recommended Kalau bleed Udah Chainsaw aja Chainsaw udah bagus banget pak Chainsaw bagus Atau yang Nobaba tadi Nobaba Karena dia Hell Unit juga Dia Hell Unit Jadi dia bisa ngebleed Yang terbang-terbang sekalian tuh Nah itu bisa di Bisa dibleed juga sama dia Temen-temen ya Jadi lumayan bagus Oke Itu untuk bleed unit Apalagi ya Udah sih apalagi Paling nge-stun sih Temen-stun Apa ya Gue gak pake sih Stun sih sebenernya sih Stun gue gak pake Tapi kalau misalnya kalian mau Ya kalian bisa dapetin Sasuke Ini nge-stun juga Dan dia Hybrid Mantep banget Eh bukan Hybrid Dia Hybrid Evolve Jadi dia harus dinaikin dulu Harus di-upgrade dulu Baru dia bisa jadi Hybrid Awal-awal dia nge-hybrid Temen-temen ya Nah itu Itu yang ngebedain Hybrid Sama Hybrid Evolve Gue nyebutnya Hybrid Evolve aja lah ya Biar gampang gitu kan Lalu untuk stun Ada juga Kalian bisa pake Jolin Jolin juga lumayan lah Nge-stunnya oke lah Lalu ada Kenpachi Kenpachi juga bagus Lalu ada Killua Nah Killua Ya ini Killua Ya bagus juga lah Untuk nge-stun oke lah Udah gitu dia Attack Speed-nya kenceng banget Sumpah Mantep aja Cuman damage-nya gak ada sih Gitu doang Damage-nya gak ada Tapi nge-stun gitu Yang penting nge-stun gitu kan Nah kalau kalian gak peduli sama damage Daripada Killua Kalian dapetin Togu aja sekalian pak Togu Mana Togu Nah Togu Itu dia bagus juga Ini Togu nih Togu ini dia nge-stun juga Temen-temen ya Jadi dia legendari Dia nge-stun juga Bagus Kalau kalian mau lebih Males dapetin legendari lagi Ada Gara Ada Josuke Silahkan lah ya Untuk stun Gue gak pake sih Jujur aja Jujur aja gue gak pernah pake stun Jadi kalau kalian mau pake stun Silahkan Udah gue kasih tau unitnya apa aja Nah untuk yang selanjutnya itu adalah Cursed unit Sama Gue juga gak pernah pake nih Cursed unit nih Cursed unit ada dua doang sih Setau gue Yaitu ada Blackbeard Gue punya satu Blackbeard Sama satu lagi Megumi Ya Megumi yang dari Jujutsu Kaisen Cuman Jujur Gue gak pernah pake sih Untuk curse unit ya Walaupun sebenernya Terlihatnya bagus gitu kan Dia Kayak dia Naikin damage Kayak 15% 20% Lumayan bagus sebenernya Cuman Gue jarang pake Jujur aja gue jarang pake curse Kalau kalian mau pake curse Ya silahkan Temen-temen ya Lalu Apa lagi ya untuk support ya Udah sih itu aja sih Critical Ada critical Lalu ada Knockback Knockback Yang buat mundurin musuh Udah Tatsumaki Ini udah paling the best Mundurin musuh Gak usah yang lain-lain Gitu kan Knockback Ada juga Sebenernya ada banyak gitu kan Ada Ada Alma itu Walaupun Almet gak berguna nih Almet gue Almet gue padahal shiny Anjir Nih Gak berguna Begitulah ya Lalu ada pain Legendary Legendary pain Masih punya gak sih gue pain Oh masih punya ternyata Oke Ya pain ini Pain juga lumayan nih Untuk nge-knockback Knockback musuh nih ya Cuman gue juga gak pernah pake sih Jujur aja Gue bahkan punya Tatsumaki Damage-nya gede banget nih temen-temen Tatsumaki damage-nya gede loh Tapi gue gak pernah pake Karena ya Masih banyak yang lebih bagus gitu Dari dia Untuk damage ya Kalau untuk knockback-nya Gue gak butuh-butuh banget sih Karena udah punya slow Jadi gue gak pake Gak pake knockback Ya gue rasa itu aja sih Yang penting-penting untuk support ya Sebenernya ada lagi gitu kan Kayak Apalagi Critical gitu kan Lalu ada Chrono Reversal Itu khusus satu unit doang Si Julius doang Cuman ya Dismember juga ada Itu Sukuna Sukuna doang sih Yaudah itu lah Tapi gak ada yang pake juga sih Jadi ya Kalian pake yang tadi gue kasih tau aja Oke Sekarang kita pindah Ke unit main damage Pak ya Untuk saat ini yang paling bagus Main damage Kita langsung aja cuy Let's go Nah untuk main damage Ini gue bagi dua ya Yaitu Heal Hybrid Sama yang di bawahnya Hybrid Evolve Oke Usahakan Kalo kalian mau nyari unit Main damage yang gede Itu carinya tuh yang Hybrid Evolve Tapi utamakan juga Kalian harus punya unit Heal duluan gitu kan Jangan kalian dapetinnya Hybrid Evolve dulu Baru heal gitu Salah kebalik Dapetin heal unit dulu Kayak misalkan Metal Knight Ini bagus banget Heal unit saat ini Baru abis itu kalian dapetin Boros Jangan kebalik Kalian dapetin boros dulu Abis itu baru dapetin Si Metal Knight Jangan Karena kalian nanti Nggak bisa ngelarin story Segala macem Nggak bisa Karena tetap ada Flying unit gitu kan Kalau boros ini Kalian mesti Di upgrade dulu Sampai upgrade keberapa gitu Nah baru dia Bisa Nyerang air unit Jadi jangan cari unit Yang kayak begini dulu Utamakan kalian cari Heal unit dulu Misalkan Metal Knight Ini saat ini paling bagus Metal Knight teman-teman ya Ada juga Soyphone Soyphone itu untuk Physical nya Dia kan magic nih ya Jadi dibagi dua Buat kalian nggak tau ya Ini kan dibagi dua Ada magic ada physical gitu kan Nah untuk magic dia Metal Knight The best pak Lalu kalau untuk Physical Itu ada soyphone Soyphone juga bagus Gue sayangnya nggak punya sih Tapi ya Ya jarang juga sih Ada Jarang juga ada tempat yang Recommended itu tuh Physical gitu Jarang Kebanyakan ya Magic gitu kan Jadi ya gue nggak begitu peduli Sama soyphone juga sih Cukup aja Metal Knight nya udah cukup gitu Menurut gue teman-teman ya Udah mantep deh Damage nya emang gila sih Sampai ratusan ribu SPI nya kenceng Ini buat boss killer Bagus banget Apalagi punya gue range 3 gitu Range nya tambah jauh lagi Gila pak Udah range nya jauh Tambah jauh lagi gitu kan Lalu untuk heal unit lagi Yang bagus menurut gue Nobaba Legendary nih teman-teman ya Legendary Jadi kalian gampang Dapetin Nobaba Lalu ada Juno Ya Yono Oke lah Kalau kalian Punyanya Yono Yaudah pake Yono dulu aja pak ya Nggak usah maksa Untuk dapetin Metal Knight Nggak usah Kalian kalau belum punya Boros Belum punya Aizen ya Dapetin mereka dulu Kalau kalian udah punya Yono Yaudah pake Yono dulu aja Yono lumayan bagus kok Nah itu untuk heal unitnya Untuk hybrid ya Ada Nami Toshiro Apalagi sih Hybrid-hybrid Yang emang dari awal tuh Bisa ditaro di heal unit ya Jadi dia bisa taro di bawah Bisa taro di atas Itu hybrid namanya Nah itu kalian Ya Nami Toshiro Itu sih paling sih Gue jarang pake hybrid juga sih Yang dari awal hybrid Gue pake paling Nami Ya Nami doang nih Nami Karena dia buat duit gitu kan Buat duit juga bagus Dia taro di atas juga bisa gitu kan Kalian bisa farming Sambil nge-defense juga Bagus Jadi kalian ya bisa pake ini Cuman ya ini Dapetinnya kalian mesti dari battle pass Tinggal farming sih Gampang lah temen-temen ya Nah oke Untuk heal unit hybrid Udah itu aja temen-temen ya Toshiro sih Toshiro lumayan bagus Kalau kalian mau dapetin Itu bisa juga Oke Sekarang untuk main damage ya pak ya Yang main damage Gue percayakan kepada Boros Ya Boros Ini salah satu unit Dengan damage paling GG pak Udah cepet gitu kan Attack speednya Damagenya gila banget gitu kan Tapi gue tau Ini susah dapetinnya pak Boros ini susah dapetinnya Jadi Kalau kalian gak bisa dapetin Boros Pake Aizen Ya Aizen 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 ini mythical Ya Jadi ya bisa digaca lah temen-temen ya Lalu evolve-nya juga Susah sih Jujur evolve-nya susah Evolve-nya susah Kalian butuh bantuan orang nih Kalau kalian pengen evolve-in Aizo ini Karena kalian butuh Yang namanya Worthy Soul ya Worthy Soul Worthy Soul Gimana sih Gue kayaknya masih punya Worthy Soul Nah gini nih Worthy Worthy Soul Kayak gini nih Ini dajal juga nih Pak dapetinnya pak Kalau kalian gak acak Punya banyak Punya banyak mythic gak kepake gitu kan Kayak misalkan Gue banyak mythic gak kepake nih Kayak Genos gitu kan Julio nih Gue punya berapa banyak Julio dah Adult nih Gone Adult Tiammy gue punya banyak Gue punya banyak lebih sebenernya Cuman ya Ya gue gak Udah gak butuh Karena gue udah punya Aizen gitu kan Kalau kalian Baru dapet Aizen Terus banyak mythic yang gak kepake Nah kalian sacrifice aja Sacrifice biar gampang Buat evolve-in si Aizo Karena Aizo Lumayan susah untuk di evolve Tapi worth it banget pak Gila ini unit Damage paling gede dia Kayaknya dah Yang pure damage Gede banget ya Dia nih Sampai 200 ribu lebih Damage nya pak Udah gitu Attack speednya ya Attack speednya oke lah Mungkin sekitar 10-12 gitu lah ya Cuman Cuman bagus lah ya Attacknya tuh sakit banget gitu Damage nya Makanya disini gue pakein superior Lalu binding foe nya Gue tuh naikin damage yang 8% pak Sebenernya salah sih Ini bagusan Sebenernya bagusan SPA nya sih Kalau misalkan SPA 8% Damage nya turun 5% Nah itu Lebih bagus lagi sebenernya ya temen-temen ya Ya udahlah ya Dapetnya yang damage 8% Yaudah terima aja Nah itu untuk damage ya Tadi gue udah kasih tau Boros Aizen Metal Knight Lalu Apa lagi ya Pucci Pucci ini penting banget pak Time acceleration nya penting banget Ini salah satu support juga sih Masuknya sih Cuman dia damage nya juga oke dia Karena dia Damage nya itu Kalau gak salah 50 ribuan Per 2,9 detik Kalau gue ya Ini gue nimble pak ya Nimble Kalau kalian gak nimble ya 3 detik lah 3 detik bayangin 52 ribu per 3 detik Itu gokil banget pak Damage nya pak Ini bagus juga Kalau kalian mau dapetin ini Dan dapetinnya juga Gak terlalu susah Ya gak terlalu susah Kalian tinggal main Legend stage doang Setau gue jadi ya Lumayan gampang lah ya Lalu ada S-Dead S-Dead juga bagus nih Damage nya nih Cuman S-Dead ini agak susah Dapetin deh temen-temen ya S-Dead ini susah Dapetin Gue hoki bisa dapetin S-Dead Gitu kan Ya untuk damage itu sih Gue menyiankan itu sih Tapi kalau misalkan Kalian mau dapetin Kayak Sasuke Sasuke boleh juga Dia damage nya 100 ribuan Gitu lah Jadi udah gitu Dia nyerang air unit juga Di upgrade Jadi dia hybrid evolve ya Jadi dia Di upgrade dulu Baru-baru hybrid Dia oke juga Not bad Not bad Lalu ada Itachi Tapi Itachi ya ini Lebih ke support sih Walaupun damage nya sakit juga gitu kan Damage nya dia paling sakit gitu Untuk burn dia paling sakit pak Yamamoto aja menurut gue kalah sih Walaupun Yamamoto itu dia Aoe gitu kan Tapi dia untuk Damage burn Dia paling bagus Si Itachi ini Ya Lalu ada Thor ya Ini surprisingly Unit mythic gratis Yang damage nya gila pak ya Ini unit mythic ya Ini unit mythic pak Nih Kalian bisa dapet dari sini Cloud pass Gampang Kalian gak perlu Gak perlu gacha Gak perlu gem Gak perlu apa-apa ya Kalian tinggal Farmingin aja Ini kalian Dynamic pun bisa naik gitu kan Gampang gitu Ya kalian bisa Dapetin dia Ya Dia Ya oke lah Damage nya 100an 100an ribu gitu 120 Kalau gak salah Kalau gak salah Kalau gue liat di youtube ya 120 ribuan Tapi emang SPA nya sekitar tujuan Jadi lumayan Lemot lah Cuman untuk damage lumayan Namanya unit gratisan Lu berharap apa gitu kan Yaudah lah ya Ya itu dia untuk Main damage ya Itu aja sih kayaknya temen-temen ya Kalau misalkan ada Unit-unit yang recommended lagi Dari kalian Komen di bawah Ini udah lama banget Video 24 menit Gue ngomongin unit doang aja Ini lengkap banget sih Kalau masih ada yang nanya lagi Bang Unit apa yang harus gue dapetin Wah gue tabuk loh Gak bercanda-bercanda Ya ini Tapi by the way Ini untuk update 10.75 Oke Untuk update 10.75 Jadi kalau misalkan Nanti ada update 11 Update 12 Yaudah pasti Berubah Oke berubah Ntar kayaknya Mungkin setiap 2 update Setiap 2 atau 3 update Gue akan bikin video kayak gini deh Jadi kalian bisa Update terus Apa unit yang harus kalian dapetin Oke Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dan sampai akhir Like jika gak suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah di subscribe jika apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Buh-bye Tung Baby, baby, run Baby, baby, run It's a night Baby, baby, run No, I won't run Buh-bye